Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan mana nama saya Hawali dari kelas 10 TKP1 Baik, disini saya akan mempersentasikan sebuah materi yang berjudul menerapkan penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi Peralatan atau perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor misalnya kertas, amplop, nasian dan sebagainya Apabila dirinci peralatan perlengkapan kantor dapat dibedakan menjadi satu, barang yang habis pakai yaitu barang-barang kantor yang hanya dapat dipakai satu kali atau tidak tahan lama misalnya kertas, amplop, tinta, karbon, klip atau penjepit kertas dan sebagainya Dua, barang yang tidak habis pakai yaitu barang-barang kantor yang dapat dipakai berulang kali atau tahan lama misalnya pabaris, stapler, gunting, dan sebagainya Penanganan perlengkapan kantor yaitu kegiatan untuk menampung hasil pengadaan barang perlengkapan yang meliputi segi administratif pencatatan ke dalam buku barang maupun segi fisik penyimpanan barang itu sendiri pengeluaran yaitu penyaluran barang dari unit perbudangan kepala unit berdasarkan bon permintaan dan harus dicetak pada buku pengeluaran barang keempat, pemeliharaan yaitu segala usaha yang dilakukan terus-menerus agar barang tetap terpelihara baik sehingga siap dipakai saat diperlukan kelima, penghapusan yaitu usaha yang dilakukan untuk meniadakan atau menghapus barang-barang dari dalam daftar inventaris berdasarkan peraturan yang berlaku fungsi peralatan kantor antara lain sebagai sarana penyimpanan arsip sebagai alat bantu untuk mempercepat meringankan dan mempermudah pekerjaan di dalam kantor berikut adalah peralatannya satu, mesin penghancur kertas merupakan alat yang digunakan untuk menghancurkan kertas yang sudah tidak dipergunakan kedua, healing cabinet suatu kabinet yang dipergunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen perusahaan biasanya kabinet diberi satu kode maupun nomor yang dimaksudkan agar mempermudah dalam penemuan kembali suatu dokumen atau arsip ketiga, perforator alat yang digunakan untuk melubangi suatu kertas atau dokumen biasanya alat ini digunakan untuk melubangi suatu dokumen sebelum dokumen tersebut diarsipkan atau disimpan keempat, mesin penghitung uang mesin yang digunakan suatu perusahaan maupun bank untuk menghitung uang alat ini dimasukkan supaya lebih cepat dan lebih teliti dalam menghitung uang sehingga memperkecil adanya kemungkinan salah hitung uang kelima mesin absensi mesin ini lebih baik dipergunakan pada suatu perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 100 karyawan karena akan mempermudah untuk mengetahui presensi karyawan cashbox suatu kota yang dipergunakan perusahaan untuk menyimpan uang kota ini disertai kunci ataupun kode supaya hanya orang tertentu yang bisa membuka sehingga dapat mengantisipasi pencurian pencurian map arsip lipatan yang terbuat dari karton atau kertas atau plastik kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat guide lembaran serta lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk dan atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip stapler lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip numerator alat untuk membubukkan nomor pada lembaran dokumen kotak box kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif alat sortir alat yang digunakan untuk memberi judul pada map folder yang biasanya diletakkan pada bagian label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide ticker file alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip membentuk kartu lembaran yang berkurang kecil seperti lembaran pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo kardex kartu indeks kabinet alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang mikrofon mikrofilm suatu alat untuk memproses fotografi di mana arsip direkam pada film dalam ukuran yang diperkecil untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan komputer rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan secara sistematis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan di bila mana diperlukan terakhir flash disk alat penyimpanan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti flash disk CD KC dan sebagainya sekian dari saya bila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan sekian presentasi saya semoga memuaskan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih